Intro Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Ini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur SU-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Residen ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakakovka, Ukraina Selatan. Awalnya angkatan udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 SU-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Pren Orfu atau EFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem E-Mars. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem EFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia SU-35. Sebelum kurang terjadi, Rusia berniat menjual SU-35 ke Indonesia dan Al-Jazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya. Kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah EFF yang dinilai kurang akurat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!